Intro Jadi memang dalam waktu yang kurang dari sebulan Channel ini berkembang begitu besar Iya lebih, jadi kami memang tidak cukup merepotkan di rumah ya Mengganggu ruang tamu, tentu juga mengganggu ibu rumah tangga Istri saya, Nyonya Restu Lanjadi Maka kita kebenar sepakat untuk pindah tempat yang sebenarnya juga tidak jauh Hanya beberapa puluh meter dari rumah Sekarang kita mulai di tempat baru Kita akan tempat ini memberi berkah Dan hari ini kita selamatan untuk mulai masuk di tempat yang baru Jadi kalau konsepnya lantai pertama untuk bisnis umum rencananya Lantai dua itu untuk pergantol Yang ini untuk ruang pimpinan Untuk pergantian kapal internal Bisa disini Studio rekaman disini Lebih besar ya Ini nanti studio inspirasi jawatannya yang baru Ya, berhubungan Bismillah, perkembangan Bermampat Amin 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 Barokah buat semuanya Amin Ya, jadi saya punya motivasi subjektif maupun objektif Subjektif itu menyangkut saya sendiri Yang apalagi setelah ada COVID-19 ini terpaksa harus berada di rumah Jadi saya berusaha supaya tetap aktif bekerja yang tidak perlu pergi-pergi Karena saya memang basisnya jurnalistik maka saya juga mulai berkegiatan di bidang jurnalistik Dan satu-satunya yang paling mungkin dan sekarang menjadi media komunikasi yang bagus Ya, media sosial Dalam hal ini Kemudian secara objektif Memang sekarang dibutuhkan channel yang agak tenang gitu ya Artinya bisa menganalisis persoalan secara jurni Memberikan informasi yang jelas Jadi tidak penuh emosi, tidak penuh provokasi Nah inilah yang saya lakukan Nah kenapa saya memilih inspirasi Jawa Tengah Karena ini benar-benar wilayah yang harus diharap Wilayah yang harus dikelola Saya melihat pelumat yang terjun di bidang itu disini Namanya inspirasi Jawa Tengah Tapi setelah itu saya juga berpikir bahwa Untuk bisa berkurang di tingkat nasional Maka akan muncul channel inspirasi untuk bangsa Yang bisa kita siapkan juga Nah ketiga kita ingin membuat bangsa TV Yaitu yang akan berisi mengenai reportase-reportase Yang agak mendalam Yang nanti bisa menjadi media Untuk mengkaji persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah Dan juga kenapa saya bergerak di bidang ini Sebenarnya saya hanya mendorong anak-anak muda Kalau saya sendiri Apalagi cara teknologi itu saya agak kesulitan Nah beruntung saya punya anak-anak muda Yang pada waktu itu berkumpul di rumah ya Selama sebulan penuh pada bulan Ramadan itu Kita merenung-merenung akhirnya memutuskan Dan saya mulai persis di hari lebaran kedua Kita mulai dengan seadanya di ruang tamu Kemudian juga yang juga wawancari adalah teman-teman sendiri Yang sudah kita kenal lama Ada seorang murah di Boyolali yang langsung saya telepon Ada catikin dan sebagainya Kemudian juga ada istri Pak Didi Kempot Almarhum Pak Yan Velia Dan menyusul kemudian banyak sekali Nah salah satu yang menjadi motor dari kegiatan ini Adalah anak saya Namanya Bapak Satuno juga Bapak Satuno Junior Yang biasa dipanggil Raja Nah mudah-mudahan nanti dia mau menegung ini Juga untuk anak-anak saya yang lain juga membantu Ada Mas Bayu, ada Mas Reski Mbak Lintan, Mbak Mesti Kalau sempat ya Jadi mudah-mudahan semua ini Dan saya tidak akan lupa kepada teman-teman Yang mendukung channel ini Sekali lagi saya mau untuk ada istu Kepada seluruh penonton channel ini Mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat Untuk kita semua Itu memang menjadi tujuannya Terima kasih Jadi ini adalah anak saya yang paling cungsu Tapi sekaligus paling besar Namanya Bambang Yasa Rajasa Satuno Kalau disingkat Bambang DR Satuno itu Bambang Satuno Junior Dulu dia pernah saya bujuk-bujuk Untuk bisa menjadi jurnalis Saya ajak wawancara Tapi tidak pernah tertarik Tidak pernah mau menulis Tapi begitu kita ajak untuk aktif di media sosial Ini ternyata semangatnya bukan main Jadi mudah-mudahan memang ini tidak pilihannya Dan mudah-mudahan juga gigi, tekun Untuk meneruskan Karena menurut saya Sebuah usaha harus mulai dengan keberanian Nah keberanian sudah ditampil Maka tinggal kerja keras dan kesungguhan Termasuk kesawaran Untuk menunggu sampai usaha ini Benar-benar berhasil dan bermanfaat orang banyak Menurut jurni hati Bahwa kita ingin bahwa usaha ini Akan bermanfaat untuk orang lain Saya kira itu Terima kasih Sudah-mudahan Sudah-mudahan